Intro Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian Tentang berita-berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues Manchester City saingi Chelsea terkait transfer Ben Chilwell Chelsea menjadi salah satu tim yang bergerak cepat menambah kekuatan skuadnya jelang musim 2020-2021 Setelah sukses mengamankan tanda tangan Hakim Ziyech dari Ayak Tim London Barat juga dikabarkan akan segera merampungkan transfer Timo Werner dari RB Leipzig Belum puas, Frank Lampard masih berencana untuk mendatangkan back to Leicester City Ben Chilwell Kabar tergini menyebutkan bahwa Chelsea sudah mulai melakukan negosiasi dengan The Foxes Dan telah menyiapkan dana sebesar 60 juta pound sterling Namun sepertinya kini Chelsea punya saingan Menurut laporan Telegraph, salah satu rival abadinya Manchester City juga berminat untuk mendatangkan Chilwell dan siap berebut di jendela bursa musim panas 2020 saat resmi di Bukaranti Kendaki demikian, Chelsea dan Man City mungkin sulit untuk mendatangkan Chilwell mengingat harga yang ditetapkan Leicester cukup tinggi Mereka kabarnya ingin setiap klub yang berminat mengeluarkan setidaknya 85 juta pound sterling Harga yang sama saat mereka melepas Harry Maguire ke Manchester United Alhasil, The Blues pun langsung menyiapkan alternatif lain apabila mereka gagal memboyong Ben Chilwell ke Stamford Bridge Yakni Nicolas Tagliavico Yang kini tengah membela Ayak Timo Werner sudah tidak sabar ingin segera bergabung dengan Chelsea Setelah sempat dikabarkan hanya ingin bermain di Liverpool atau tetap berada di Leipzig Kini laporan terbaru dari The Times malah menyatakan sebaliknya Werner kabarnya merasa bersemangat agar bisa segera bermain di bawah arahan Frank Lampard Dia bahkan mengaku sudah tidak sabar ingin bertemu rekan-rekan barunya di Stamford Bridge Setelah itu, dia juga sangat antusias terhadap hasil yang bisa ia dan klub peroleh di masa depan Sedikit menengok ke belakang, Chelsea sebenarnya tampil cukup mengagumkan di musim ini Meskipun sedang terkena hukuman larangan transfer Tim London Barat tetap bisa bertengger empat besar di kelas main Premier League Padahal mereka melakukan semua itu hanya dengan bermodalkan para pemain muda dari Akademi Tentu semua tidak serta merta berjalan mulus begitu saja The Blues sering mengalami kesulitan dalam mencetak gol termasuk ketika berada di Stamford Bridge sendiri Sebagai striker yang berhasil mencetak 31 gol serta 13 asis Kedatangan Werner dipastikan akan menjadi angin segar bagi Chelsea Werner tentu akan menambah daya serang di lini depan Chelsea Hal yang juga sudah fans telah merindukan Efek domino yang ditimbulkan dari transfer Timo Werner Chelsea tampaknya akan segera menyelesaikan kesepakatan transfer untuk Timo Werner Sebesar 54 juta pun Sterling Tentu nominal tersebut tidaklah kecil Kepindahan Werner ke Chelsea mungkin akan membuat efek domino terhadap incaran The Blues lainnya Seperti Kai Havertz dan Jadon Sancho Setelah hijrah ke Chelsea, tentu Liverpool harus mencari pengganti Werner Dan itu bisa membawa mereka ke nama-nama baru Seperti Osman Dembele atau Kai Havertz Dembele mungkin sempat dikonfirmasi akan tetap tinggal di Spanyol tahun ini Namun Liverpool pasti tidak akan melewatkan kesempatan di cendela bursa Untuk mendapatkan Kai Havertz Yang telah menjadi pemain terpanas di sepak bola Jerman ini Terlebih lagi, gaya permainannya memang dianggap cocok untuk taktik Jurgen Klopp Manchester City kabarnya juga memiliki beberapa nama pemain hebat dalam wishlist mereka Tanpa kecuali Kai Havertz Selain penyerang Bayer Leverkusen tersebut Setan Merah juga menginginkan Jack Rallis dan Jadon Sancho Sancho sebelumnya telah dikaitkan dengan Chelsea Tetapi dengan bergabungnya Werner ke Samford Bridge Hal ini membuka peluang untuk United bergerak Efek domino ini tentu juga terjadi di dalam Kedatangan Werner di Chelsea jelas bisa menandakan akan berakhirnya era William di Chelsea Setelah masa depannya di klub diragukan Sekarang tampaknya sudah jelas terkonfirmasi Kontrak pemain Brazil itu akan selesai akhir musim Di mana Tottenham Hotspur dikabarkan siap menempungnya Mungkin tidak semua skenario ini berjalan Tetapi tetap saja kita dapat memprediksi dengan jelas Adanya efek domino yang mungkin bisa terjadi karena kepindahan Werner ke Chelsea Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian punya prediksi domino efek yang lain? Hampir satu dekade dipinjamkan Chelsea terus Lucas Piazzan belum menyerah Dalam 9 tahun karirnya sebagai pemain Chelsea Hampir 8 tahun diantaranya dia habiskan sebagai pemain pinjaman Lucas Piazzan bahkan telah bermain di hampir setiap liga top di Eropa Mulai dari Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Portugal Dan tentu saja Liga Inggris Pemain berusia 26 tahun ini kini tengah menghabiskan waktu di Portugal Setelah bergabung dengan klub Premier League Rio F selama dua musim dengan status pinjaman Sejak kedatangannya pada bulan September di Portugal Piazzan telah tampil sebanyak 10 kali sebagai starter dan 2 kali sebagai pemain pengganti Itu mungkin tidak terlihat banyak Tetapi bagi seorang pemain yang sedang putus asa mencari stabilitas dalam karirnya Itu adalah langkah menuju yang baik Kombinasi bimbingan dari Chelsea dan tim teknis yang bertanggung saat dia dipinjamkan Membuatnya tidak hanya menjadi pemain yang lebih baik Tetapi juga lebih matang Dia sendiri masih memiliki waktu satu tahun lagi di Rio F Dan sisa kontrak dua tahun lagi di Chelsea Karir Piazzan tentu saja tidak sesuai dengan julukan The Next Kaka Yang pernah diberikan kepadanya 10 tahun yang lalu Namun demikian, ia masih memiliki waktu untuk menemukan tempat dan menetapkan karir yang lebih solid Timo Werner bisa tambah beban, tekanan untuk Premier Lampard Itulah pandangan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League Alan Shearer Tentang kedatangan Tim Werner Belum lagi sebelumnya, Chelsea sudah berhasil mendapatkan Hakim Ziyech dan masih mengincar Ben Chowell Alan Shearer percaya bahwa semua pemain tersebut pasti berharap untuk bermain di Liga Champions musim depan Jadi sangat penting, Lampard bisa mengakhiri musim ini dengan baik dan lolos ke Liga Champions Chelsea saat ini menempati tempat terakhir pemegang tiket Liga Champions Dan hanya memiliki selisih 3 poin di atas Manchester United dengan 9 pertandingan tersisa Itu alasan Lampard memiliki tekanan lebih besar untuk finish di 4 besar musim ini daripada sebelumnya Chelsea didesak untuk melupakan Ben Chowell Mantan gelandang West Ham, Don Hutchison Berikan pendapatnya agar Chelsea tak lagi mengejar Ben Chowell Dan mengalihkan perhatiannya kepada back kiri ayak Nicholas Tagliavico sebagai pengantinya Terlebih lagi harga Chowell dipastikan jauh lebih mahal daripada harga Tagliavico Dalam beberapa laporan, Leicester menginginkan harga sebesar 80 juta pound sterling untuk pemain berusia 23 tahun mereka Sedangkan Tagliavico bisa bersedia hanya dengan 22,4 juta pound sterling saja Pemain berusia 27 tahun tersebut bahkan juga telah mendapatkan reputasi yang bagus Sejak kedatangannya dari Independiente pada tahun 2018 Don Hutchison menjamin bahwa pemain internasional Argentina pasti akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk Chelsea Baik di dalam maupun di luar lapangan daripada Chowell Bersama timu Werner, mungkinkah Temi Abraham tetap masuk dalam rencana panjang Chelsea? Ada beberapa pertanyaan tentang bahasa depan Timi Abraham Tentunya karena dia sedang terlibat dalam negosiasi kontrak dengan klub untuk beberapa waktu Produk Akademi Chelsea tersebut memiliki sisa 2 tahun kontrak dengan bayaran gaji yang relatif kecil Tentu saja setelah tumbuh besar di Chelsea sejak usia 7 tahun Abraham harus terbiasa dengan hal-hal yang klub lakukan di level atas Terutama yang selalu berorientasi pada hasil seperti Chelsea Pertanyaannya adalah, mungkinkah Temi Abraham menjadi the next drop bar dan melahap semua kompetisi? Atau sebaliknya, akankah dia gagal dalam mencapai tugas itu? Tentu belum ada yang tahu jawabannya Hanya saja, sejauh ini karirnya terlihat menuju ke titik yang lebih terang Dia bahkan berhasil mematahkan kutukan jersey nomor 9 di Stamford Bridge Menurut laporan The Athletic, Temi akan selalu berpikir terbuka terhadap Werner Ia selalu memahami bahwa Chelsea ingin selalu memperkuat tim Ia memastikan akan mendukung dirinya sendiri untuk terus mengumpulkan menit reguler Di sisi lain, Lampard juga selalu menunjukkan bahwa dia tidak memilih tim berdasarkan biaya transfer Tapi hasil di atas lapangan Tentu ini semua juga tergantung bagaimana Lampard dapat memanfaatkan mesin gol yang ada Fans yang tidak ingin kehilangan keduanya berharap bahwa ada sistem dua penyerang Yang akan menjadi sesuatu yang ideal Tentu itu hanya sebatas teori pada saat ini Abraham dan Werner cukup berbeda dalam hal gaya bermain Kita hanya perlu memikirkan cara terbaik memanfaatkannya untuk keuntungan The Blues yang kita cintai Pelatih RB Leipzig tetap percaya tim Werner untuk hadapi sisa muslim Akhir pekan ini, Leipzig ditahan imbang 1-1 saat melawan tim papan bawah Pederborn Werner pada malam itu tampil mengecewakan Tak ada gol dibuat Werner dan cuma satu asis untuk gol Patrick Schick di babak pertama Secara statistik, ia hanya membuat 4 shoot tanpa satu pun tepat sasaran Dan melewatkan satu kesempatan emas Rasio peluang jadi gol pun di kisaran 0,74 Terganggunya performa Werner tersebut diduga karena negosiasi yang dibuatnya dengan Chelsea Kendati demikian, Julian Nagelsmann tidak pernah merasa ragu atas isi kepala pemain berusia 24 tahun tersebut Menurut sang pelatih, dia menjalankan tugasnya dengan baik di depan Nagelsmann bahkan tidak meragukan sedikitpun komitmen Werner untuk RB Leipzig selama sis Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasnya sesuatu atau mau diskusi Silahkan komen-komen di bawah ya Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia As always, I'll see you in the next video Stay safe everyone Terima kasih telah menonton!